Pendekar Kelana Jilid 33 Melihat betapa Toa Oke sudah maju dan bertanding dengan pemuda itu dengan serunya, hati Tung Giamong menjadi tidak enak. Yang dikhawatirkan adalah kalau Toa Oke kalah dan pedang peklui kiam yang asli di punggung Toa Oke itu sampai berpindah tangan terampas oleh pemuda Lihei itu. Dia tidak dapat membantunya karena sebelumnya sudah berjanji terlebih dahulu. Akan tetapi dia ingin mengetahui kekuatan pihak lawan, maka dia pun meloncat ke depan sambil menantang. Siapa yang akan milayani aku? Marilah kita bertanding satu lawan Sabtu sebelum huilan atau BWEHWA menyambut tantangan datu besar dari timur itu, dari arah kiri meloncat seorang laki-laki tua yang bertubuh sedang, berwajah tampan dan sikapnya gagah. Orang ini bukan lain adalah Lam Toks yang ke-unlock, datuk dari selatan itu. Begitu muncul, dia langsung menghadapi Tung Giamong Tiosan sambil tersenyum lebar. Tua bangka dari timur yang curang dan pengecut. Tentu engkau mengira bahwa aku sudah mati, bukan? Tidak, aku tidak mati sebelum mencabut nyawamu yang rendah itu. Setelah berkata demikian, Lam Toks sudah mencabut pedangnya. Tung Giamong Tiosan memandang dengan matlah, terbelalak dan muka pucat. Dia melihat Lam Toks seperti melihat orang melihat setan, melihat orang yang sudah mati hidup kembali. Bagaimana mungkin Lam Toks masih hidup dan sedar bugar setelah menerima cakaran-cakaran beracun dari cakar setan, menerima pukulan sinkangnya dan kemudian bahkan terjatuh ke dalam jurang yang teramah dalam? Lam, kau, kau masih, hidup kata-kata ini keluar dari mulutnya dan seperti bertanya kepada diri sendiri, matanya masih terbelalak dan mulutnya ternganga. Akan tetapi diambia majikan Pulau Biruang itu telah mengerahkan tenaga tayang sink yang di tangan kirinya, siap untuk menyerang dengan pukulan jarak jauh. Hem, andai kata aku sudah mati, aku akan hidup kembali hanya untuk mencabut nyawamu kata Lam Toks dan dia menggerakkan tangan kirinya. Tiga batang anak panah meluncur seperti kilat menyambar ke arah tubuh Tung Giam Wong. Akan tetapi pada saat itu, Tung Giam Wong sudah siap siaga dan dia lalu memukulkan tangan kirinya ke depan. Hawa pukulan yang amat kuat menyambut tiga batang anak panah itu dan tiga batang anak panah beracun itu runtuh ke atas tanah. Lam Tok menerjang ke depan, menggerakkan pedang di tangan kanan dan tangan kirinya siap melancarkan pukulan jengkin lat, tangan seribu kati. Tung Giam Wong melihat serangan dasyat dan berbahaya. Dia menggerakkan senjata tombak calgaknya menangkis sambil mengerahkan sinkangnya. Tering, keringgik dua senjata itu bertemu dua kali dan kedua orang datuk itu terhuyung mundur beberapa langkah. Akan tetapi Lam Toks sudah menerjang lagi dengan hebatnya. Dia menyerang dengan pedangnya, memainkan ilmu silat lem haisin ciang yang bergelombang, dan tangan. Kirinya juga membentuk cakar Garuda mengirim serangan bergantian dengan pedangnya. Tung Giam Wong terpaksa harus memutar tombak calgaknya melindungi dirinya. Terangga kembali pedang berdentang ketika bertemu dengan tombak calgak dan pada saat itu, tangan kiri Lem Toks menyambar ke arah dada lawannya. Bukan main hebatnya serangan tangan kiri ini karena menggunakan tenaga seribu kati dan tangan kiri yang ampuh itu mengandung racun yang berbahaya sekali. Maklum bahwa lawannya adalah seorang ahli racun yang liai, Tung Giam Wong terpaksa menghindarkan diri dengan melakan ke kiri sambil menusukan tombak calgaknya ke arah lambung Lem Toks ringgak kembali kedua senjata saling bertemu dan bunga api berpijar. Keduanya kembali saling serang dengan hebatnya. Sementara itu, ketika Ji Oke melihat betapa kakaknya mulai terdesak melawan si Kong, dia lalu meloncat ke depan dengan maksud untuk mengeroyok. Toa Oke dan Ji Oke memang biasanya maju bersama dan pasangan ini merupakan lawan yang amat tangguh. Hihi, tidak boleh mengeroyokan. Engkau adalah lawanku, Ji Oke terdengar bentakan dari samping dan seorang kakek tinggi besar berkepala botak telah melompat dan menyambut Ji Oke dengan melintangkan sepasang goloknya di depan dada dan sikapnya menantang. Ji Oke segera mengenal kakek ini yang bukan lain adalah Pai Ong Loatian Kun. Dia dijuluki Pai Ong, Raja Utara, karena semua orang Kang Ong di utara menganggap dia sebagai rajanya dunia Kang Ong. Pai Ong, jangan mencampuri urusan kami Ji Oke membentak marah. Hihihi, engkau dan Toa Oke yang mengundang kami semua naik ke sini. Sekarang aku sudah datang dan melihat ramai-ramai mengadu kepandayan ini, aku tidak mau ketinggalan. Toa Oke sudah mendapatkan lawan, kalau engkau maju, akulah lawanmu untuk menentukan siapa yang lebih lihai di antara kita, dan siapa yang lebih berhak mendapatkan. Lui Kiam Ji Oke adalah seorang datuk besar dari barat. Tentu saja dia tidak gentar melawan Pai Ong. Dia menggerakkan kepala dan rambutnya yang tadi sebagian terurai ke depan, kini tergantung di belakang punggungnya sampai ke pinggang. Wajahnya yang menyeramkan seperti wajah monyet penuh rambut itu nampak marah, matanya kemerahan dan hidungnya mendengus-dengus. Tangannya meraih ke punggung dan dia telah mencabut senjatanya yang istimewa, yaitu sebatang pecut penggembala yang berekor panjang. Pai Ong, jangan mengira bahwa aku takut melawanmu tartar-tar pecutnya meledak-ledak di udara dan nampak asap mengepul saking kuatnya pecut itu melecut, dan di lain saat dia sudah menyerang Pai Ong dengan pecutnya. Pai Ong menggerakkan sepasang goloknya, menyambut lecutan itu dengan gerakan menggunting dengan sepasang goloknya. Ji Oke tidak membiarkan pecutnya digunting dua batang golok. Ditariknya kembali pecutnya dan kini tiba-tiba dia menyerang kedua kaki lawan dengan sabetan pecutnya. Pai Ong melompat ke atas akan tetapi dari atas menyambar sinar hitam yang bukan lain adalah rambut panjang Ji Oke yang menyambar begitu dia menggerakkan kepalanya. Ternyata Ji Oke dapat menggunakan rambutnya untuk menyerang dengan cepat dan berbahaya karena rambut itu mengandung tenaga Sinkeng yang kuat. Pai Ong kembali menangkis dengan golok kirinya, dengan maksud untuk menyabet putus rambut itu, sementara golok kanannya sudah membaco ke arah pinggang lawan. Dari kedudukan menyerang kini Ji Oke malah terserang hebat. Maka dia mencelat ke belakang untuk mengelak, lalu memutar tubuh dan kembali menyerang dengan pecutnya. Dua orang datuk ini sudah bertanding dengan hebatnya. Setiap serangan mereka merupakan serangan maut yang berbahaya. Melihat betapa To A Oke dan Ji Oke sudah maju dan berkelahi dengan para pendatang itu, Sem Oke atau Ang Isian Jin menjadi marah. Bagaimanapun juga, tadinya puncak kuil Yong San adalah sarang dari perkumpulannya. Dialah tuan rumah di situ. Kini, agaknya perkumpulannya terancam oleh si Kong dan kawan-kawannya, bahkan Lam Tok dan Pai Ong, dua orang datuk besar itu, menentang Kui Jiao Pang seperti berpihak kepada si Kong. Dia merasa berbesar hati karena bagaimanapun dia memiliki seratus orang lebih anggauta Kui Jiao Pang dan dan seratus orang lebih anggauta Pek Lian Pai. Kalau dia mengerahkan semua pembantunya maju, pihaknya tidak akan kalah. Agaknya Tio Gin Tiong berpendapat sama dengan Sam Oke. Melihat betapa ayahnya, Tung Giamong kini telah dilawan oleh Lam T.O.K., dia menajdi marah sekali. Dia pun meloncat ke depan dengan maksud untuk membantu ayahnya menghadapi Lian Tok. Akan tetapi pada saat itu, muncul PBWE HWA dan Huilan. Huilan melompat ke depan saat Sam Oke dan Gin Tiong maju sehingga darah ini menghadapi dua orang lawan. Tanpa banyak cakap lagi Sam Oke dan Gin Tiong sudah menggunakan senjata masing-masing untuk menerjang Huilan. Sam Oke menggunakan pedang di tangan kanan dan kipas di tangan kiri, sedangkan Gin Tiong juga menggunakan pedangnya. Biarpun darah itu diserang oleh dua orang lawan, namun Huilan sama sekali tidak menjadi gentar. Hok Mo Siang Kun, sepasang pedang penakluk iblis, telah berada di kedua tangannya dan begitu ia memainkan sepasang pedang itu, nampak sinar hitam bergulung-gelung dan gulungan sinar yang seperti sepasang naga bermain di angkasa. Begitu gadis itu memainkan sepasang pedangnya, Sam Oke dan Gin Tiong terkejut dan main mundur, mencoba untuk mengepung darah itu dari kiri dan kanan. Segera dua orang pengeroyok itu melakukan serangan bertubi-tubi, akan tetapi semua serangan itu terpental kembali begitu bertemu dengan dua gulungan sinar hitam itu. Hoa Leng Kun merasa tidak enak kalau tinggal diam saja. Dia melompat ke depan untuk membantu pihak cuan rumah, akan tetapi BWEHWA melompat ke depannya dengan muka kemerahan karena gadis ini sudah marah sekali nih lihat Hoa Leng Kun. Ia teringat betapa ia hampir celaka, dipengaruhi sihir empat orang tokoh Pek Lian Kau. Kemudian ia dikeroyok oleh Leng Kun dan si Tian Suhyab. Ia yang tadinya tertarik dan kagum kepada Leng Kun ternyata hanya ditipu saja oleh pemuda berpakaian serba putih dan yang bersenjata suling itu. Jahanam Choa Leng Kun, sekarang tiba saatnya aku membasmi manusia berwatak rendah dan hina seperti kamu melihat munculnya Pek BWEHWA. Leng Kun terkejut bukan main. Dia sudah tahu akan kelihayan gadis itu, maka dia lalu menoleh ke arah si Tian Suhyab dan berkata, Suwito Tiang, bantulah aku si Tian Suhyab memang sudah siap untuk bertanding, maka mendengar permintaan Leng Kun, mereka berlompatan dan mengetung gadis itu. Melihat ini, Chang Ho Tian melompat ke depan dan membantu BWEHWA. Dua orang muda ini berhadapan dengan lima orang lawan dan mereka segera bergerak mengamuk, membuat lima orang pengeroyok itu mengetung dengan hati-hati. Pertempuran itu menjadi semakin hebat ketika Bu Tek Ngo Sian Maju pula mengeroyok. Dua orang dari mereka membantu Toa Oke yang sudah terdesak oleh Sikong, Dua orang lagi membantu Ji Oke yang juga kerepotan menghadapi serangan Pai Ong, dan seorang lagi membantu Tung Giamong yang sedang bertanding melawan Leng Tok. Pang Lima Guitin melihat betapa pertandingan itu sudah tidak adil lagi, melainkan main keroyokan. Maka dia pun memberi aba-aba kepada pasukannya. Beratus-ratus pasukan kerajaan menyerbu dan mengepung tempat itu, mengepung sarang Kui Jiao Pang dan pasukan Kui Jiao Pang dan Peklian Pai menyambut mereka. Terjadilah pertempuran sengit dan hiruk pikuk di puncak Kui Lyong San. Akan tetapi pasukan kerajaan berjumlah 3-4 kali lebih banyak dibandingkan pasukan pemberontak, maka pertempuran itu menjadi berat sebelah. Guitin yang berpengalaman dalam pertempuran segera melihat bahwa pasukannya akan menang dengan mudah. Dia lalu memilih belasan orang pembantunya yang memiliki ilmu silat tinggi untuk membantu para pendekar yang dikeroyok. Butek Ngero Sian dan Si Tian Su Hiap tidak dapat lagi membantu kawan-kawan mereka karena mereka sendiri menghadapi pengeroyokan para prajurit. Kini Si Kong berhadapan satu lawan satu dengan To Aoki. Ketika dia mendapat kesempatan, pemuda itu memutar tongkat bambunya dan melibat tongkat tular lawan. Selagi mereka saling betot, Si Kong mempergunakan Hok Lyong San Chiang untuk menyerang dengan tangan kirinya. Ilmu silat Hok Lyong San Chiang ini merupakan ilmu silat istimewa dari Mendiang Cheng Lo Jin. Pukulan yang dilakukan tangan kiri Si Kong itu mendatangkan hawap pukulan yang amat dasyat. Karena tongkat mereka seolah menjadi satu sama lain, tidak ada jalan lain bagi To Aoki kecuali menangkis dengan dorongan tangan kiri pula. Plak dua telapak tangan bertemu, akan tetapi Si Kong sudah menyimpan tenaga Hok Lyong San Chiang dan menggantikan dengan ilmu Tiki I Beng. Seketika To Aoki merasa betapa tenaga Sinkangnya membocor keluar dari tangan kirinya, tersedot oleh telapak tangan kiri Si Kong. Dia terkejut sekali dan teringat akan ilmu Tiki I Beng yang amat berbahaya itu. Cepat dia menyimpan kembali tenaga Sinkangnya. Setelah tidak lagi menggunakan Sinkang, tempelan telapak tangan itu terlepas dengan sendirinya. Akan tetapi pada saat itu, tangan kiri Si Kong menghantam ke arah tongkat ular dengan tangan miring seperti sebatang golok. Krek tongkat berbentuk ular itu patah menjadi dua potong. Marahlah To Aoki. Dia membuang tongkat yang sudah patah itu dan mencabut pedang di punggungnya. Tampak sinar terang berkilat ketika pedang tercabut dan sekali ini Si Kong maklum bahwa yang berada di tangan To Aoki itu adalah pedang peklui kiam yang asli dan karena itu ampuh sekali. Sinar terang itu menyambar ke arah lehernya dari samping. Si Kong menggetarkan tongkat bambunya untuk menangkis. Krok tongkat bambunya putus menjadi dua potong. Si Kong terkejut sekali. Tongkat bambunya itu tidak akan putus bertemu dengan senjata tajam yang manapun juga. Akan tetapi sekali ini, begitu bertebu peklui kiam lalu putus, padahal dia sudah mengerahkan tenaga sin kangnya. Terdengar To Aoki tertawa mengejek dan kakek itu terus menyerang dengan gencar. Si Kong menggunakan dua potongan bambu di tangan kanan dan kiri untuk menyambut, akan tetapi berturut-turut tongkat bambu yang sudah menjadi pendek itu putus lagi. Dia lalu membuang potongan tongkat bambu itu dan menggunakan kelincahan tubuhnya untuk mengelak dari sambaran peklui kiam. Biarpun To Aoki menyerang dan mendesak dengan pedang pusakannya, namun gerakan si Kong terlampau gesit sehingga semua serangannya hanya mengenai tempat kosong saja. Makin cepat To Aoki menyerang, semakin cepat pula si Kong bergerak mengelak dan dia sudah menggunakan ilmu silat yang cuwi kun yang membuat tubuhnya seperti seekor burung walet saja gesitnya. Setelah lewat lima puluh juru sejak To Aoki mencabut peklui kiam si Kong mendapatkan kesempatan yang baik. Secepat kilat dia menangkap pergelangan tangan kanan lawan yang memegang pedang. Tangan kiri To Aoki melakukan pukulan dengan Sinkeng panas ke arah dada si Kong dalam jarak dekat. Akan tetapi si Kong menerima pukulan itu dengan dadanya. Buk telapak tangan To Aoki melekat pada dada si Kong dan seketika Hawa Sinkeng membanjir keluar dari tangan kiri To Aoki, tersedot oleh ilmu teh haiki ibeng. To Aoki terkejut bukan main, akan tetapi si Kong sudah mengerahkan tenaganya dan menggunakan tangan kanan untuk merenggut pedang peklui kiam daru tangan kanan To Aoki. Karena To Aoki sedang sibuk hendak melepaskan tangan kirinya, maka dia tidak dapat mempertahankan pedang itu yang dapat terampas oleh si Kong. Dia menggereng marah dan menggerakkan tangan kirinya tanpa pengerahan Sinkeng. Akan tetapi dia terlambat. Si Kong sudah memukulnya dengan jurus hok liong Sinkeng dan pukulan itu tepat mengenai ulu hatinya. Des tubuh To Aoki terlempar seperti bola dan jatuh terbanting ke atas tanah tanpa bergerak lagi. Isi dadanya sudah remuk oleh pukulan yang amat hebat itu. Pada saat yang hampir bersamaan, Huilan sudah merobohkan Semoke atau Ang Isian Jin dengan pedang hitamnya. Dada Ang Isian Jin tertusuk pedang dan dia pun roboh dan tewas seketika. Setelah merobohkan Semoke, Huilan mengamuk dan robohlah Tio Gin Tiong dan Kui Hwe Acu, orang pertama dari Sipian Suhiap. Mendengar teriakan maut puteranya, Tung Giamong terkejut dan perhatiannya terpecah sehingga lem tok berhasil memukul dada datuk besar timur itu dengan tangan kirinya. Pukulan itu beracun dan hebat sekali sehingga tubuh Tung Giamong terjengkang keras dan dia pun tewas seketika. Dapat dibayangkan betapa paniknya Ji Oke yang masih dapat bertahan melawan Pai Ong. Akan tetapi karena hatinya sudah merasa takut melihat robohnya teman-temannya, terutama robohnya Toa Oke, dia mengundur dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dia memutar pecutnya dengan cepat, membentuk perisai yang lebar menutupi tubuhnya dan tiba-tiba tangan kirinya bergerak ke depan. Tiga batang paku beracun menyambar ke arah tubuh Pai Ong. Datuk utara ini cepat mengelak sambil Mi loncat ke kiri dan kesempatan itu dipergunakan oleh Ji Oke untuk melarikan diri. Akan tetapi baru lima langkah dialari, Pai Ong menggerakkan tangan kirinya dan golok di tangan kirinya itu Mi luncur dan menancap di punggung Ji Oke sampai tembus ke dadanya dan Ji Oke roboh. Dia pun tewas seketika. Yang masih bertahan terhadap BWEHWA hanya Choa Lengkun. Pemuda ini masih dapat bertahan karena dia dibantu oleh dua orang dari Butek Ngerosian yang lihai. Melihat betapa BWEHWA belum dapat merobohkan lawan yang mengeroyoknya, Huilan melompat dan membantu BWEHWA. Kini pertempuran itu menjadi berat sebelah dan dengan mudah pedangkuan Im Kiam di tangan BWEHWA menyambar dan melukai leher Choa Lengkun. Dua orang Butek Ngerosian itu, orang pertama Cio Kahi dan orang kedua Sialeng Tek, menjadi gentar akan tetapi tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Sedangkan tiga orang adik mereka juga sudah terdesak oleh pengeroyokan banyak prajurit. Mereka berdua menjadi nekat melawan dua orang gadis perkasa itu. Akan tetapi karena hati mereka sudah gentar, permainan pedang mereka menjadi lemah dan hampir berbareng mereka roboh oleh tusukan pedang Huilan dan pedang BWEHWA. Para Anggau Takui Jiao Pang dan Pek Lian Pai sudah banyak yang tewas melawan pasukan kerajaan yang tiga empat kali lebih banyak jumlahnya. Tiga orang dari Sitian Suhiyak dan tiga orang dari Butek Ngerosian masih bertahan, akan tetapi si Kong, Huilan dan BWEHWA menerjang mereka dan dalam waktu S-ingkat saja mereka semua sudah roboh dan tewa. Apalagi karena si Kong mempergunakan Pek Lui Kiam yang amat ampuh sehingga sepak terjangnya mengiriskan. Begitu sinar berkelebat, sudah ada seorang lawan yang tewas. Melihat ini, sisa anak buah Kui Jiao Pang dan Pek Lian Pai menjadi ketakutan dan mereka membuang senjata dan berlutut menyerah. Pang Lima Guitin lalu menyuruh pasukannya untuk menangkapi mereka, kemudian dia memerintahkan pasukannya untuk mundur. Setelah memeriksa keadaan pasukannya, dia lalu memerintahkan pasukannya untuk bekerja, mengubur semua jenazah dan mengobati mereka yang terluka. Sementara itu, Lamp Tok berhadapan dengan Pai Ong. Mereka saling pandang dan Lamp Tok yang lebih dulu berkata, Hahaha, kita berdua saja yang masih hidup di antara empat orang datuk besar. Apakah engkau masih ada hasrat untuk menjadi datuk paling melihai di kolong langit ini? Pertanyaan ini mengandung tantangan. Pai Ong tertawa pula, Hahaha, ucapanmu benar, Lamp Tok. Karena kita berdua memilih pihak yang benar, tidak menuruti hasutan Toa Oke dan Tung Giamong yang bersekongkol dengan pemberontak, maka kita masih hidup. Ini berarti kita memilih pihak yang benar, tepat sekali, Pai Ong. Pek Lian Kau selamanya memang membujuk dan menghasut para tokoh Kang Ou sehingga terseret ke dalam pemberontakan melawan pemerintah. Dan kalau seorang datuk masih dapat terbujuk omongan manis, dia tidak berhak menjadi seorang datuk yang berpendirian gagah perkasa dan bebas. Akan tetapi mengingat sekarang yang tinggal hidup hanyalah Pai Ong Datuk dari Utara dan aku Lem Tok Datuk Selayan, lalu bagaimana pendapatmu Lem Tok, aku sudah merasa malas untuk memperebutkan sebutan datuk nomor satu di dunia. Kalau yang ada tinggal dua orang datuk saja, apa artinya mendapat sebutan datuk nomor satu? Tidak kau boleh memakai sebutan datuk terlihai, aku tidak ingin merebutnya. Akan tetapi pedang pusaka Pek Lui Kiam, itulah yang dapat diperebutkan tepat sekali. Mari kita bertanding untuk menentukan siapa yang lebih berhak memperoleh pedang pusaka Pek Lui Kiam kata Lem Tok. Bagus, aku setuju teriak Pai Ong. Siapa pemilik Pek Lui Kiam biar tanpa sebutan apapun, menjadi bukti bahwa dia yang terlihai pada saat itu si Kong melangkah maju menghampiri dua orang datuk yang saling tantang itu dan memberi hormat kepada mereka. Jiwilo Chiam Pual, pedang pusaka Pek Lui Kiam telah berada di tanganku, Bagus, si Kong. Serahkan pedang pusaka itu kepadaku. Sejak aku melihat betapa engkau mengubur jenazah puteriku, aku telah berubah pikiran dan membantumu menentang mereka yang menjadi musuh-musuhmu. Karena engkau tidak termasuk seorang datuk, maka serahkan pedang Pek Lui Kiam kepada Kukata Lem Tok yang kini mengerti mengapa puterinya dahulu jatuh cinta kepada pemuda perkasa ini. Dia berterima kasih sekali ketika melihat si Kong mengubur jenazah Cuyen dan timbul rasa sukanya kepada pemuda ini bukan diserahkan kepada Lem Tok. Oke, itu kurang adil karena disini ada dua orang datuk yang masih hidup. Orang muda, serahkan pedang itu kepada siapa di antara kami yang menangkan pertandingan memperebutkan Pek Lui Kiam kata Pai Ong. Si Kong kembali memberi hormat kepada dua orang datuk itu. Kini pandangannya terhadap dua orang datuk itu pun sudah berubah. Dua orang datuk itu tidak seperti yang lain, tidak tunduk terhadap pemberontak Kui Jiao Pang dan Pek Lian Pai, bahkan menentang mereka. Dia beranggapan bahwa dua orang datuk ini masih memiliki jiwa pahlawan dan berpendirian, walaupun mereka memiliki watak yang aneh dan menurut kehendak mereka sendiri. Jiwi Lo Ciam Pual, pedang pusaka ini adalah milik pendekatan Tiong Bu, karena itu tidak dapat dimiliki siapapun, harus ku kembalikan kepada yang berhak, akan tetapi Tiong Bu telah mati, terbunuh oleh Ang Isian Jin Tegur Lem Tok. Benar, Lo Ciam Pual. Akan tetapi dia masih mempunyai seorang anak perempuan dan kepada anaknya itulah pedang Pek Lui Kiam akan kuserahkan. Darah itulah yang berhak memiliki Pek Lui Kiam sebagai peninggalan ayahnya, ah, mana bisa begitu peong mencela. Siapa yang terkuat dialah yang berhak memiliki Pek Lui Kiam. Karena itu kita bertiga akan membuktikan siapa yang terkuat dan siapa yang berhak memiliki Pek Lui Kiam akan tetapi lem tok menghela nafas panjang dan berkata, apa yang dikatakan si Kong benar. Apa gunanya kita memperebutkan sebuah pusaka yang sesungguhnya menjadi hak milik seseorang? Memalukan saja. Apa engkau suka kalau disebut sebagai seorang pencuri? Aku tidak. Sudahlah, si Kong, aku tidak akan memperebutkan pusaka Pek Lui Kiam itu. Dan engkau, Pai Ong, kalau engkau masih penasaran untuk memperebutkan kedudukan Datuk nomor satu, ku persilakan engkau mendatangi tempat tinggalku di lembah sungai Heng Kiang. Selama tinggal setelah berkata demikian, lem tok meloncat jauh dan lenyap di balik pohon-pohon. Bagaimana lociampu? Apakah engkau tidak sependapat dengan lociampu? Lem tok tanya si Kong kepada Pai Ong. Tentu saja tidak. Sebelum aku dapat kau kalahkan dalam pertandingan, aku tidak rela engkau membawa pergi Pek Lui Kiam. Kalahkan aku dulu, baru engkau berhak menentukan apa yang akan kau lakukan dengan Pek Lui Kiam. Dan sesungguhnya, lociampual, aku sendiri tidak ingin memiliki pedang pusaka itu. Aku hanya hendak mempertahankan bahwa pusaka itu harus diserahkan kepada putri pemiliknya, sebelum pusaka itu dibawa pergi oleh Ang Isian Jin. Kalau begitu, mari kalahkan aku lebih dulu kakek tinggi besar berkepala botak ini mencabut sepasang goloknya. Akan tetapi engkau licik kalau engkau hendak menghadapi sepasang golokku dengan pedang pusaka itu, si Kong tersenyum dan memungut sebatang kayu dari bawah pohon. Dia membuang ranting dan daun kering dari cabang kayu itu dan memegangnya sebagai tongkat. Pedang Pek Lui Kiam tidak akan ku pergunakan untuk melawanmu, lociampual. Cukup dengan sebatang kayu ini saja. Kalau aku kalah terhadap lociampual, pedang Pek Lui Kiam akan kuserahkan, Pai Ong tersenyum dan wajahnya berseri. Aku tahu bahwa engkau seorang pemuda yang gagah perkasa dan dapat dipercaya. Marilah kita tentukan siapa di antara kita yang berhak membawa pergi Pek Lui Kiam. Mulailah, si Kong, aku telah siap, lociampual. Harus mulai lebih dulu, bagus, lihat golok rakek tinggi besar itu sudah menggunakan sepasang goloknya untuk menyerang. Serangannya memang dahsyat sekali karena dia menggunakan seluruh tenaga dan kecepatannya. Karena maklum bahwa lawannya, biarpun masih muda, memiliki ilmu silat yang tinggi, maka begitu menyerang dia telah mengeluarkan jurusnya yang paling ampuh. Golok kanan membacok miring dari atas ke bawah ke arah leher si Kong sedangkan golok kiri bergerak dari lain jurusan menyambar inggang. Si Kong tidak berani memandang rendah lawannya yang dia tahu merupakan orang yang tingkat ilmu silatnya tidak berada di bawah tingkat mendiang T.O.O.K. Dengan ringan sekali si Kong mengelak mudur sehingga serangan sepasang golok itu mengenai tempat kosong. Ketika datuk itu memutar goloknya untuk menyerang lagi, si Kong mendahulunya dengan serangan balasan. Tongkatnya tergetar ujungnya dan sekali bergerak seperti ular-ular mematuk, ujung tongkatnya sudah mengarah tujuh jalan darah di bagian depan tubuh Pai Ong. Hem Pai Ong menggereng dan kedua goloknya sibuk menangkis totokan itu dengan pengerahan tenaga agar tongkat itu terpotong oleh goloknya. Namun biarpun ditangkis sepasang golok yang tajam, tongkat itu tidak terpotong melainkan terayun dan membuat gerakan melingkar menyerang lagi dengan totokan ke arah lambung kakek tinggi besar itu. Pai Ong terkejut. Tak disangkanya pemuda itu dapat menggerakkan tongkatnya demikian cepat dan tidak terduga. Karena tidak sempat menangkis, dia meloncat ke belakang untuk menghindarkan diri dari serangan cepat itu. Kemudian, setelah memutar sepasang goloknya, dia menyerang lagi dengan dasyat. Namun, gerakan tubuh si Kong terlampau cepat baginya, juga amat aneh sehingga dia menjadi bingung. Makin lama permainan tongkat si Kong semakin banyak perubahannya yang sama sekali tidak tersangka-sangka sehingga setelah lewat 50 jurus kakek tinggi besar itu mulai terdaat. Si Kong tidak berniat buruk terhadap Pai Ong. Bagaimanapun juga, Datuk Utara ini telah memperlihatkan bahwa dia tidak sudi menjadi pengkhianat seperti T.O.O.K. dan Tung Giamong. Baikpun dia disebut Datuk Besar Dunia Kangong, akan tetapi dia masih memiliki kegagahan. Karena itu, si Kong tidak ingin mencelakainya. Melihat lawannya sudah terdersak, si Kong mempercepat gerakan tongkatnya sehingga Pai Ong menjadi semakin bingung. Seolah-olah tongkat itu berubah menjadi banyak sekali, mengurung dirinya dari berbagai penjuru. Karena bingung menghadapi tongkat itu, Pai Ong menggerakkan sepasang goloknya, berniat untuk menggunting tongkat yang ampuh itu agar terpotong. Suatu saat dia melihat bayangan tongkat itu dan secepat kilat sepasang goloknya menggunting dari atas ke bawah. Si Kong sengaja memperlambat gerakan tongkatnya sehingga tampaknya hampir terjepit sepasang golok. Pai Ong sudah merasa girang sekali, akan tetapi pada saat terakhir, tongkat itu hilang dan sepasang goloknya bertemu sendiri di udara. Terang pada saat itu, ujung tombak si Kong bergerak dua kali menotok ke arah pergelangan tangan Pai Ong sehingga kedua tangan itu kehilangan kekuatannya dan sepasang golok itu pun terlepas dari tangannya, jatuh ke atas tanah. Si Kong melompat mundur, memberi kesempatan kepada Pai Ong untuk memungut sepasang goloknya kembali. Pai Ong terbelalak, mukanya berubah sedikit pucat. Dia harus mengakui kekalahannya, akan tetapi hatinya masih penasaran sekali. Harus diakuinya bahwa pemuda itu memiliki ilmu tongkat yang hebat, akan tetapi mungkin dalam perkelahian tangan kosong pemuda itu tidak akan mampu mengalahkannya. Untuk menebus rasa malu karena kalah dalam pertandingan menggunakan senjata, Pai Ong berkata tanpa memungut sepasang goloknya. Harus kuakui bahwa engkau memiliki ilmu tongkat yang luar biasa dan aku mengaku kalah adalah permainan senjata. Akan tetapi, aku baru mengakui kekalahanku kalau engkau mampu menandingi aku dalam pertandingan tangan kosong dan penggunaan sinkeng, si Kong tersenyum maklum. Kakek tinggi besar itu dikenal sebagai seorang datuk besar. Tentu saja dia sukar mengakui kekalahannya terhadap seorang pemuda sepertinya. Dia dapat memaklumi hal ini dan sambil tersenyum dia menjawab, kalau lociampu mengajak bertanding dengan tangan kosong, akan kulayani. Akan tetapi harap lociampu suka mengalah dan tidak menjatuhkan tangan yang terlalu keras bagiku, Pai Ong memandang kagum. Pantas saja Lem Tok Enggan bermusuhan dengan pemuda ini. Seorang pemuda yang luar biasa. Sudah jelas dapat mengalahkannya, akan tetapi tetap merendahkan diri. Engkau terlalu merendahkan diri, si Kong. Mari kita uji kekuatan masing-masing, aku sudah siap, locaim kual, kata si Kong sambil membuang tongkatnya. Dua orang itu saling berhadapan seperti dua ekor ayam jago hendak bertarung. Pai Ong mengerutkan alisnya dan bersungguh-sungguh karena dalam pertandingan ini dia harus mempertahankan kedudukannya sebagai datuk besar yang patut disegani semua orang. Akan tetapi si Kong kelihatan tenang-tenang saja dengan bibir tersenyum seolah dia sudah merasa pastu bahwa dia tidak akan kalah oleh lawannya. Sikap percaya diri ini ditanamkan mendiam pendekar sadis kepadanya bersama ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Lihat serangan terdengar Pai Ong membentak karena dia melihat pemuda itu agaknya tidak mau mendahului menyerang. Tubuhnya menerjang maju dan dia sudah mengirimkan pukulan yang mendatangkan hawa panas sekali. Inilah ilmu pukulan Hok Chiang, tangan api, yang mengandung Sinkeng amat kuat. Sikong mengenal pukulan ampuh, maka dia pun mengelak dan selanjutnya memainkan yang cuwi kun, silat burung walet terbang, sehingga tubuhnya bergerak amat cepat. Dengan penuh penasaran Pai Ong mi lancarkan serangan bertubi-tubi, namun tidak satu pun dari semua pukulannya mengenai sasaran. Dengan seluruh tenaga dan kepandainya, Pai Ong menyerang dan agaknya tidak memberi kesempatan kepada Sikong untuk membalas serangannya. Hebat memang kakek Datuk Utara ini. Serangannya sambung-menyambung dan bertubi-tubi sehingga menggetarkan sekeliling tempat itu. Bahkan orang yang berdiri dalam jarak 10 meter dari tempat pertandingan itu, terpaksa mundur menjauh karena merasakan sambaran angin yang panas. Sikong sama sekali tidak mampu membalas. Setiap kali dia mengelak dari satu serangan lawan, maka serangan lain telah menyusul sebagai sambungan, seolah jurus-jurus itu telah dirangkai dan tiada putusnya. Diam-diam pemuda ini merasa kagum bukan main. Tingkat kepandainan Datuk Utara ini bahkan lebih hunggul dibandingkan tingkat kepandainan Tok Oke. Andai kata pertandingan Pai Ong dan Lam Te Oke diadakan, tentu Pai Ong akan merupakan lawan tangguh dari racun selatan itu. Hampir 100 jurus telah lewat dengan cepatnya dan belum juga ada pukulan Pai Ong yang mengenai tubuh Sikong. Pai Ong sudah mulai lelah dan dia semakin penasaran. Pada suatu saat, tangan kanannya dengan telapak tangan terbuka menghantam ke arah dada Sikong dan tangan kirinya mencengkeram ke arah pusar. Sikong yang tidak memiliki kesempatan untuk balas menyerang, menganggap sudah cukup dia memberi kesempatan kepada lawannya. Dia pun lalu menggerakkan kedua tangannya menyambut dua serangan Pai Ong itu. Tangan kirinya dengan telapak tangan terbuka menyambut pukulan ke arah dadanya dan tangan kanannya menghibas ke bawah untuk menyambut cengkeraman tangan kiri lawan. Plak. Plak dua pasang tangan bertemu di udara dan mata Pai Ong terbelalak. Dia merasa betapa kedua tangannya bertemu benda lunak yang langsung menghisap tenaga Sikongnya. Tenaga Sikongnya membanjir keluar di sedot telapak tangan yang lunak itu. Tentu saja dia terkejut setengah mati. Dalam dunia perselatan hanya para hosiosyaulimpai yang sudah mencapai tingkat tertinggi dari ilmu mereka yang dapat menggunakan tenaga dalam untuk menyedot tenaga lawan. Akan tetapi dia teringat akan ilmu menyedot seperti itu yang pernah dimiliki mendiam pendekar sadis. Maka, tanpa disadarinya mulutnya mengeluarkan apa yang terasa di hatinya. Pendekar sadis Sikong yang tidak bermaksud mencelakai lawan memang sudah hendak melepaskan ilmu Tiki I Beng, ketika mendengar disebutnya nama gurunya, lalu melepaskan kedua tangannya dan meloncat mundur ke belakang. Pai Ong memejamkan matu dan menghirup hawa murni untuk memulihkan tenaganya, kemudian dia membuka matanya dan maklum bahwa kalau lawannya yang muda itu menghendaki, dengan mudah lawan akan mengirim pukulan maut selagi dia tidak berdaya tadi. Dia melangkah maju dan mengangkat kedua tangannya. Si Tai Hiap, pendekar besar si, aku Pai Ong Lo Atian Kun mengaku kalah dan dengan kekalahanku ini, engkau lah yang berhak memakai gelar jago silat nomor satu di dunia dan pedang pusaka pekluik yang memang pantas menjadi milikmu, Sikong cepat membalas penghormatan kakek itu. Lo Chiam Pual, harap jangan bersikap seperti ini. Aku sama sekali tidak ingin disebut jago nomor satu, dan aku pun sama sekali tidak ingin memiliki pekluik yang untuk pribadi. Lo Chiam Pua telah mengalah kepadaku, aku berterima kasih sekali, wajah Pai Ong menjadi kemarahan. Ahaha, betapa bodohnya kami yang menyebut diri datuk besar persilatan, betapa sombongnya seperti katak dalam tempurung. Aku telah mendapat pelajaran yang amat berharga, orang muda. Mulai saat ini Lok Atian Kun hanya seorang biasa, tidak ada lagi Pai Ong. Selama tinggal orang tua itu lalu melompat dan lenyap di antara pohon-pohon besar di bawah puncak. Sikong menghela nafas panjang dan diam-diam bersyukur bahwa mendiang gurunya telah mewariskan ilmu-ilmu yang dapat menundukkan orang-orang sakti seperti para datuk besar itu.